Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulahi amma ba'duh Pemirsa indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin ya rabbal alami Pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di muslim inspiratif Seperti biasa Pemirsa Kita akan senang tiasa bercerita Ngobrol berkaitan dengan Hal-hal yang bisa menginspirasi Untuk kita semua Dan di kesempatan kali ini Pemirsa Kita akan berbicara Ngobrol bareng seorang yang Masya Allah berani Untuk meninggalkan pekerjaan yang gajinya Menjanjikan Dan berani Untuk mengambil resiko-resiko Yang akan dihadapinya Yaitu pekerjaan berkaitan dengan masalah ribawi Untuk itu langsung aja kita akan sahabat Terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan kali ini Ada Bang Ari Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Ari Dulu sempat pernah kerja di salah satu Bank Berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun Kurang lebih 9 tahun Masya Allah Dan akhirnya memutuskan untuk hijrah Karena mengetahui konsekuensi Akhiratnya mengerikan Hukum-hukumnya itu luar biasa Masya Allah Tantangan pasti ada itu Bang? Banyak Banyak banget ya? Tantangan banyak Oke Bang Sebelum kita cerita sampai disitu Kita boleh gak nih cerita dari masa lalu Awal karir abang? Boleh Kalau dulu Bang Sekolah dimana dulu Bang? Sekolah di SMA Jaya Kerama Kemudian setelah tamat langsung kerja? Setelah tamat Sempat masuk jadi security di pabrik Berapa tahun dulu? Pabrik Setelah 2 tahun kurang lebih Baru pindah ke pengadaian Itu hanya sebentar Pernah hitungan bulan aja Setelah itu baru dapet panggilan Dan semuanya jadi satpam? Dulu? Kenapa gak diteruskan di pabrik aja Bang? Karena ada masalah gaji Masalah gaji kurang Kurang memasukkan Akhirnya pindah ke pegadaian? Iya Pada pengadaian gak cocok Ada problem-problem Makan kawan lah Kebetulan di pengadaian Sempat masuk lamaran Oh udah sempat lamar juga? Di pengadaian problem Ada panggilan dari langsung lompat Oh gitu Pertanyaannya Bang Emang Apa sih Mainset yang terpikir orang Kerja di bank itu banyak duitnya? Atau apa? Banyak dikejar orang sih? Oh ditengah orang wah Penampilan oke Kerja rapi kantoran Liberasi Kalau gaji udah jelas lah Orang mandang wah lah Setelah Tadi dikir kaji-kaji Andang hukum-hukumnya Membayangkannya bunda Masya Allah Ngeri Oke Artinya setelah itu Abang ke Dan menjadi kebanggaan Karena kala itu Sudah menikah belum? Belum Belum dong Jadi kebanggaan Saat itu jadi kebanggaan Keluarga bangga Hanya tempatan SMA Bisa kerja enak Sulit pekerjaan Dari kankun Dibandingkan ke lain Alah yang enak kerjanya Di kantor Di lukuriti Di dalam Pelayanan Masya Allah Kalau boleh tahu nih bang Dulu gaji Sudah berapa? Di BRI Gaji terakhir Sampai kepala lima Mau enam Besar ya Masya Allah Lumayan lah ya Masya Allah Kerja gak kepanasan Bersih lah Kalau boleh bersih lah Akhirnya setelah Berapa tahun kerja di bank Memutuskan untuk menikah Iya Sekitar tiga tahun bekerja Itu Bekerja Menikah Beratangga Ya rukun Beratangga Emang belum didapatkan Kerennya anak Itu sampai Enam tahun Beratangga Dan belum dapat keturunan Itu sudah sharing Berobat ke dokter Sudah bolak-balik Gak ada masalah Gak dapat juga Dan hingga akhirnya Barulah Kok bisa Abang itu Apa ya Terpikir untuk Keluar Atau bisa Proses mendapatkan hidayahnya Seperti apa sih? Ada orang penjual tahu Penjual tahu Dia sering Mangkal jualan dulu di BRI Oh Itu udah jam-jam Istirahat Atau jam sore Dia situ mangkal Jualan tahu Ngobrol-ngobrol tiap hari Jumlahan ngobrol-ngobrol Dia ngomong Gak takut mas Biar iya Itu lho Tanya Takut kenapa pak pak Mas gak pernah ikut kajian-kajian Ya maaf cakap ya Kebiasaan kajian pak Sholat kadang bunda Baru hari keduanya Dia lanjut cerita lagi Saya gak tahu hukum-hukumnya Hukum apa Muslim kan Alhamdulillah muslim Cuma ya Saya pengen lah pak Saya ada ceritakan sikit Hukum riba Riba Maksudnya cuman Riba gini Dosa gini Saya gak sama mama Orang tua Sayang Orang tua masih lengkap Bapak udah gak ada Dari kecil Ini tinggal mama Mau tinggal sendiri Saya gak sama mama Sayang kalilah Ini gak bahagian mama Eh pingin galim Kalau seandainya Maaf cakapnya Berhubungan sama mama Tega gak Timbul emosi Gak mungkin lah pak anak Itulah hukum teringan Yang teribat tadi Ah pameyang Abis itu udah ada ngobrol lain Kecak ngobrol lain Baru ada 2-3 hari Datang lagi Disitu jumpa Ngobrol lagi Lagi berdua lanjut Coba sekali-sekali bang Sholat ke masjid Insya Allah pak Emang dia selalu ngajak Tapi yang ngerennya Setelah Saya udah seperti ini Saya cari Enggak berjumpa Sampai sekarang Tuhan tahu tadi Iya Masya Allah Saya tanya Itu gak pernah nampak Sekarang tarang Mana sih Masya Allah Itu awalnya Itu awalnya Abang Dengan mudahnya percaya Dengan perkataan Tuhan tahu tadi Belum sepenuhnya Jadi masih bertahan Belum sepenuhnya percaya Cuma Dengan tantangan dia tadi Cobalah sholat ke masjid Betulnya Kebetulan Dulu dekat masjid Di Tanjung Itu pulang Isa Ke masjid Sholat Isa Setelah sholat Isa Disitu ada rasaan yang Beran emosi tadi Kok kayak gitu Sama mama Baru pulang Oh itu sholat maghrib Baru sholat Isanya Di masjid pakam Sehingga lagi Coba lagi Jadi Di situ setelah Isa Ada kajian Itu yang dibahas Ada kajian Dan abang gak Mau pulang Gak di dalam sih Pulang di luar Lagi pakai sepatu Denger-denger Kajian masjid Dengeri luar Tunggu di tangga luar Dengeri Masjid Apa Maktinya kita muslim Kita menantang Allah Kita minta rejeki Allah Kita menantang perang rosul Kita minta sahabatnya Itu terhinyang Terus Gak pulang Itu masih bertahan Belum Tinggalkan Terus sekali-sekali Jumlah bang reja Dia udah duluan Udari cukup Cukup apa bang Apa belum Puas Mana lah bang Mau kerja pagi Yaudah Sekedari Jadi baru Kedua kalinya Pulang Coba sholat lagi Di masjid Tanjung Depan Indofud Sholat maghrib Di situ Dengar kajian Itu lagi Yang dibahas Bahas itu lagi Disitu langsung goyang Kacau Semana nih Semana kok Ini-ini terus Dengar Sini coba tanya Ada usat sini juga Memberanikan diri lah Mungkin Perjelas lah Hukum-hukum itu Sering-sering Dijelaskan lah Hukum-hukumnya Gini-gini-gini-gini-gini Dan Itu masih keras juga Masih belum Belum juga Masih lanjut Sudah terjadi Perpecahan di rumah tangga Tadi mulai Apakah karena faktor ekonomi Atau Enggak Alhamdulillah kalau ekonomi Cukupan Ada pihak ketiga Ada yang ngomong karena Enggak punya anak Macem lah Masuk itu Pihak tiga Ada keluarga sana Terus Kayak mempecah gitu lah Dan Bini rupanya gak tahan Dia bini ngutuskan Pisah Untuk pisah Dia yang meninggal Begitu dia Pisah itu dua bulan Dekan kabar Dia langsung udah menikah lagi Masya Allah Begitu habis Makin guncang Makin kacau Baru Sempet gak pulang Tidur di kantor Pulang Stress Ada berapa hari baru pulang Terus mamak gak ada Rumah kosong Diambil semua barang sama dia Datang kemarin Jatuh tangga depan hilang Barang diambil semua Semua kelahatan Dambil semua Hanya baju saya Yang dibungkus Ditinggal Yang tinggal Itu pulang Makin stress Kayak gini Gitu balik Jumpai Coba jumpai kesana Sana gak ditanggapi Diusir Langsung diusir Langsung diusir Itu makin stress Baru kerja lagi Salat maghrib lagi Di Tanjung Itu udah kacau Udah kacau Udah salat maghrib Balik Jumpa kawan Bergaulan Tengok kawan Stress kan Tengok pening Gitu Datang kawan Jemput Nggak ajak main ke Medan Pulang pagi Semperja Besok itu lagi Jemput kawan Kemudian Pulang pagi Terus lah Dan higur-higuran malam Yang gak jelas Macam kan Minuman keras pun dah Sempet juga Karena saking stress Cari pingin Ketenangan Dimana Nggak tau ya Selama 4 bulan Itu Gitu aja hidup abang Wontang lantung Wontang lantung Gak jelas Pulang Pulang sakit Tapi masih kerja Di beng Masih kerja Kerja Nanti ambil cuti 2 hari Kerja ambil cuti Gitu-gitu terus Sampai kacau Baru Itu kebetulan Karena saya ketenangan Dipikir-pikir gak dapet juga Hanya sesaat Makin stress Jumpa lagi di masjid tanjung Itu lagi di pajak Itu Pulang kerja Coba lagi Coba masuk masjid lagi Ambil sholat lisa Jumpa lagi Itu yang tahu tadi Disitu deh sholat Sehat masuk Alhamdulillah pak hancur Alhamdulillah Hancur pak Belum Tidak ada sempatan Maksudnya pak Udah Coba Ini aku kasih tantangan Kalau mas berani Ini malam Mas biasanya gak pulang Iya Pulang Jumpai mama Salam mama Baru Coba malam Bangun Sholat Itu adanya Kalau emang gak Nikmat Jumpai saya Potong lahir saya Itu kata Tuhan Tuhan Dan setelah itu Abang pulang Coba mengikuti Nasihat dari Tuhan Tuhan Sejumpai mama Karena Berapa minggu Jumpa Ada orang tua Rindu Jangan Sakiti Situ Sudah jumpa mama Itu malam Itu ngobrol sama mama Sampai jam Sampai jam Sampai jam Selas malam Istirahat Disitulah Terjadi Aneh Tapi Mimpi Mimpinya itu Enggak tahu siapa Dalam mimpi itu Wajahnya Enggak jelas Tapi dia membangunkan Bahasanya lembut Kayak anak Bangunnya Kayak sholat Disitulah kebangun Terus sekitar jam Setengah tiga malam Situ sholat Habis kebayang Situ abang sholat Situ tumbul perasaan Kayak Kok kayak gini Setegah gini Malam Yang udah sendiri Dan situ bahasanya Menantang Allah Menantang Rasul Situ timbul Rasa bersalah Dari abang Oke bang kita tahan dulu Kita harus rehat Nah pemirsa Dimanapun anda berada Insya Allah nanti kita akan Lanjutkan kembali Ngobrol Barang Bang Ari Bagaimana proses Hijrah beliau Meninggalkan Ya Segala kemewahan Yang dulu Beliau miliki Dengan tantangan Yang sangat luar biasa Allah bukakan jalan Untuknya Memudahkan beliau Untuk meninggalkan Hal-hal yang Berbau ribah Untuk itu pemirsa Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di Muslim Inspiratif Ya pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan kita masih Ngobrol bersama Bang Ari Bagaimana Kita cerita Bagaimana Beliau Akhirnya memutuskan Untuk hijrah Sering cuti Kemudian Mohon maaf Rumah tangga Juga hancur Dengan mungkin Ada orang ketiga Dan lain sebagainya Hidup semakin Gak gena Makin kacau Makin kacau Pulang ke rumah pun Udah jarang Mohon maafnya Sempet juga Coba Belumat keras Tapi itu Bukan solusi Dan hingga Akhirnya Jumpa lagi Tadi ceritanya Bersama tukang tahu Di masjid Diberikan tantangan Abang suruh Jumpai orang tua Kemudian tengah malam Abang diperintahkan Untuk coba Melaksanakan Solat Dan akhirnya Setelah abang berjumpa Mendatikan nasihat dari orang tua Istirahat Dan bermimpi Berjumpa dengan Seorang Laki-laki Laki-laki Tekstur tubuhnya itu Tinggi Dengan pakaian jubah putihnya Tapi wajah gak jelas Dan gak tahu Kayak posisi tadi mana Ngerti posisi itu Tidur dibangun Dibangun Ayo nak Bangun solat Situ abang bangun Situ bangun Dikasih bajunya Pakai Yuk solat Itu dipegang tangannya Kebangun Langsung abang Berbegas Langsung Langsung mandi Langsung solat Itu jam berapa Ingat abang Kalau gak silap Sekitar setengah tiga Setengah tiga Situ solat Begitu sujud terakhir Itu habis Nangis Gak tahu apa Sebabnya nangis Gak ngerti Yang kebaiknya Hanya Ajab Ajab Situ terniang Saya orang tua Tapi kenapa Nyiksa orang tua Sambut Masih makan Orang tua Dengan orang kayak gini Berasa Bersalah hal Baru Setiap Ingat itu Rasa Hati ini kayak Gimana Rindu Mas suara itu Mas sampai sekarang Masih teringat suara itu Gimana Serindunya Saya Pada bapak Yang udah almarhum Dari kelas 4 SD Saya merasa Lebih rindu lagi Mas suara itu Itu gak tahu siapa Tapi sekarang Tiap ingat itu Senang Jadi setelah abang melaksanakan sholat Apa perasaan abang? Apa yang abang rasakan? Udah gak ada pingin lagi kerja itu Tekad bulat Tekad bulat Untuk ninggalkan sunat Apa yang ceritanya? Mau habis-habis Kala itu belum abang siapkan surat resen abang? Besoknya Lalu kerja Langsung Menghadap Disitu belum ditanggapi Tunggulah Kita proses Katanya Disitu hanya mohon Cepat tinggal Cepat Bimbing Keluar Keluar Emang ini tidak berkah Berhitung Baru ada 2 hari Disitu ada Pimpinan Disitu Mempermasalahkan Dengan hal yang gak jelas Mempermasalahkan Masalah Ya gak jelas Disitu mungkin Ini mungkin sebabnya Udahlah Itu langsung Saya perdalam terus Saya gak mau yang lebar Gak usah berdebat Saya mundurkan diri Kala itu gak berpikir bang Ini setelah aku mundurkan dirinya Aku terjadi apa? Hanya pinginnya Aku mengibad Aku mengibad Sudah 10 tahun ini Aku udah rusak bekerja Aku mengibad Takut Belum sempat Terus tobat Jadi panggil Aku gak mikir ke nasib Dia tinggal Saya sini Akhirnya dari Abang mengajukan Mengundurkan diri itu Sekitar Berapa Hari Atau berapa pekan Akhirnya Itu minta Tempo 2 minggu Tapi saya gak mau Saya tetik Saya gak akan pijak Nanti entah Nah hukuman Gantut Pesangan silahkan Ini hari terakhir Aku mau masuk lagi Itu komitmen apa? Langsung balik Itu gak ditanya itu Mohon maaf Sama pimpinan dulu Kenapa kamu keluar? Selama ini kerja kamu bagus Atau apa? Sempat Ditelepon Dirayu Diajak Atau mau pindah kantor Pindah gini Memang selama kerja Memang gak ada masalah Belang Enggak Mohon maaf Saya gak bisa ceritakan Alasannya sekarang Tapi saya Titi Saya gak mau ceritakan Emang mau ceritakan Alasannya mungkin Nantilah setelah saya tenang Saya ceritakan Itulah alasan saya Itu baru Hari-hari Habis Satu persatu Mobil habis Gak jelas silah Habis semua Bersih Emang situ mohonnya Bang Reza itu lah saksinya Bila masih adalah Hartaku yang belum berkah Bersihkan ya Allah Betul Bang Reza bersih Dulu setelah keluar Apa aja aset yang kamu punya Mobil Ada tanah Ladang Kereta Itu udah habis semua Sekarang udah gak ada lagi Ada lagi Ada deposit Habis Sekiranya tanya bisa kemana Gak tau Bisa habis Terjual satu Terjual satu Terjual sampai sekarang Dan menikah pun Itu belum ada pegangan Apa-apa Sekarang sudah menikah lagi Alhamdulillah Dan tadi adalah anak abang Iya Tadi anak Alhamdulillah Setelah menikah Berapa tahun langsung dapat Setelah nikah Satu bulan langsung dapat Langsung Raja keputama Padahal dulu Pertama sekali Bertahun-tahun Tahun-tahun Udah berobat kemana-mana Udah Gak ada hasil Mungkin Berobat tuh Menambil juga Lebih Semua jawabannya Gak ada masalah Gak ada masalah Sudah menikah berapa tahun Sekarang Ini udah Tiga tahun setengah Tiga tahun setengah Dan itu tadi yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang kedua ini Insya Allah Bulan depan Di lahiran Masya Allah Semoga jadi Amin Seolah luar biasa Kalau bersihkan semua Harta abang Bersih Jadi ketika keluar itu Mohon maaf nih bang Hidup kita kan Gak sendiri bang Enggak Walaupun istri sudah Gak ada Tentara itu Pasti ada keluarga Di sebelumnya Ada Tanggapan keluarga Bagaimana Kalau mama sih Tetap mendukung Kalau keluarga lain Ada yang bilang Bodoh Banyak yang Berboda Bilang stress Karena tinggalan istrinya Itu stress Gila Baru saya Ke masjid Jalan Di sini Gaya-gaya Ngomong Ari stress Tinggal bininya Itu dalam hati Sebenarnya Aku yang dululah Aku yang stress Ini aku udah sadar Semoga itu Semoga itu Semoga orang Biar Terus Ada ikut ke majid Ada jamaah Tablik masuk Ikut Ada kajian Ikut Itu terus Sampai menikah lagi Sekarang Insya Allah Memang Harta habis Dapat pesangun Di BRI Kita coba usaha Kopi Warung Oh sempat buka Warung kopi juga Ini hasil Pesangun itu Semua Itu hanya bertahnya Berapa bulan Habis Jika kawan yang ngerti Itulah sesuai doamu Ya mungkin lah Minta dibersihkan Bersihkan Betul bersih lah Insya Allah Harta Buka lagi Insya Allah Ini masih pelan-pelan Cari kumpul dana Kita buka lagi yang bersih Sekarang udah Bersyukur lah Ketenangan yang dulu Terus dicari Dapatnya sia-sia Begitu keluar disini Ini baru Kalau ditanya uang Harta gak ada Tapi ketenangan Insya Allah Kalau hati udah merasa nyaman Nyaman Dulu kita keluar rumah Megang uang cuaca Seribu udah pening Gak ada duit nih Sudah suntuk Sekarang mau keluar Gak ada kantongan Biasanya Biasanya Nanti anak istri Makan udah Pertanyaan saya Simpelnya Biasa orang tua itu Pengen anaknya sukses Banyak uang Iya Kalau anaknya udah banyak duit Biasanya dia bangga Anaknya berhasil Iya Kenapa ketika abang Memutuskan untuk Hijrah Untuk keluar dari Beg Orang tua ribu Apakah ada alasan tertentu Atau Awalnya sih berat Kita kasih pengertian Setiap sekali Mas Kutul ada acara Apa kumpul keluarga disini Arisan Kumpul keluarga Situ kesempatan Panggil guru ngaji Masuk ngajian Secara gak langsung Kalau saya ngomong Tidak percaya kan Orang tua Jalan kan jika jenitulah Sampai kan Oh berarti Panggil Ustaz Suruh ngisi Iya Secara gak langsung Tiap ada acara keluarga Ijin lah Kita bikin Tau siyah ya Bentar Yaudah Panggil guru Dengan kasih tema Tema ini pak Tema ini pak Dengan itulah Lama-lama orang tua Mengerti Mengerti Alhamdulillah Untuk akhirnya mendukung Sekarang mendukung Masya Allah Kalau dari pihak Keluarga lain Misalkan abang Adik atau apa Dan sebagainya Betulah Ada anak paling kecil Yaitu kakak abang Itu oke-oke aja Tidak ada masalah Tidak ada masalah Abang semua mendukung Dia makin seneng Bahasa dia Aku lebih bangga sama adiknya sekarang Tenang Daripada adiknya kaya dulu Tidak bahasa abang Insya Allah Sampai segitunya ya Iya Bangga Dia keluar Oh artinya Abang juga Kerja di bank juga dulu Iya Abang sudah depan juga Dan sekarang sudah resep Sudah resep Mana duluan antara abang dengan abangnya Hanya beda dua bulan Abang duluan Lebih dua nabang lagi Tapi dia keluar Emang Masalah dia Ada konflik Sudah keluar Keluarlah dia berbelajar hijrah Jadi Dia sudah ngomong Tidak ingin hijrah Tidak Cuma dia juga Tidak tahu hukumnya Ah nantilah Bangganya Nantilah Itulah tadi Terjadi tadi Dan sekarang Emang dengar lah Dimanapun beritanya Ada tukang tahu Yang kenal dengan nama Hari Sandi Berjasa Dulu Mohon jumpai Sekarang Pertanyaannya setelah Pertemuan abang Di masjid Yang terakhir kali Nasihat beliau yang Suruh Datangnya orang tua Kemudian Sholat Pernah jumpa lagi Tidak pernah Sampai sekarang Itu tantangan dia Kalau Nanti kau gak Dapat kenikmatan Kau cari iwawak Kau potong lero Kau dapat kenikmatan Jumpai iwawak Kita minum es bareng Di masjid ini Terus saya cari Sekarang Gak jumpa Gak jumpa lagi Tanya sama teman-teman Gak ada yang tahu Miskerius Berapa kali ya di masjid itu Rutin tiap hari kesana Gak jumpa Gak jumpa Oke bang Kita tahan lagi Kita rehat kembali bang Nah Mirsa dimanapun anda berada Ya Gak ada kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjut kembali Ngobrol bareng Bang Ari Bagaimana Ya kejadian-kejadian Ya Yang terjadi Setelah beliau Hijrah Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Ya Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan kita masih ngobrol Bareng Bang Ari Tadi kita sudah cerita panjang Bagaimana proses Beliau hijrah Lika-liku kehidupannya Ya Hancurnya Kehidupannya Yang hingga akhirnya Ya Meninggalkan segala Sesuatu riba Ya Pekerjaan yang selama ini Mungkin membanggakannya Akhirnya semua ditinggalkan Nah Kita kembali ngobrol lagi Bareng Bang Ari Bang Tadi udah cerita Bagaimana panjang lebar Cerita Dan sekarang ini Kegiatan apa Apa sih? Ini kegiatan Bantu-bantu kakak Bikin-bikin kerepek Jual kerepek Berhenti panggilan Nyopir Nyopir beli rental Bantu syopir Panggil Nyopirkan Berarti ketika Abang risen dulu Itu gak terpikir Setelah ku risen Mau kerja apa Itu gak ada Enggak Terpikir Enggak ya? Enggak Keluar itu aja Jadi sama Setelah risen Dua bulan Itu gak tau mau ngapain Kayaknya ibadah Ibadah Nikmati ibadah Nikmati Enak Nikmati terus Itu aja Itu aja Berarti sekarang ini Bawa-bawa mobil Dan harta-harta itu Semua satu persatu Mulai Satu persatu habis Dulu hijrah Tahun berapa? Tahun 2020 Ini 2023 Artinya dengan jarak Waktu kurang lebih Tiga tahun Itu sudah habis Mobil Mobil Tanah Tanah berapa Ranti dulu? Tapak rumah Tapak rumah Habis Dan lain Aset-aset lainnya Habis Dan rekening-rekening Saldo habis Memang Sesuai doa Dibersihin Sesuai Sesuai Itu mohon Emang Ada lagi harta Yang tidak berkah Mohon Dibungannya Bila habis Ikhlas Betul Satu persatu Kekis Mohon maafnya bang Itu kan Harta itu bukan Harga sejuta dua juta Itu Itu ratusan juta Dan Gak ada rasa penyesalan Gak Sampai detik ini Gak ada Gak ada Saya bersyukur Syukur masih ada Kesempatan untuk Merubah Daripada Dibanggil Sudah masih keadaan kotor Sudah bersyukur kali Tapi kan mohon maaf Sekarang usia berapa? Ketika 34 34 Kalau kita pikir-pikir Orangnya Paling Kita lima puluhan tahun Atas itu Sering dipanggil Kan gitu kan Seharusnya Nanti aja lah Tau banyak Nunggu pensiun Gak pernah kepikir gitu Kalau dulu gitu Tanya Ngomong gini Nantilah Asik muda kok Nanti bergaul bebas Nanti Datang orang tua Ting kamu gini Tau banget Nantilah Asik muda kok Darah muda ya kan Sekarang udah terjadi semua Semenjak jadian itu Sholat itu Sudah Hilang Terlalu berpikir Sudah hilang Sikit Tidak ada tertarik Ke dunia Insya Allah Untuk terakhir Hiburan Bisa untuk Makan mama Keluarga Udah Alhamdulillah Minta lebih-lebih Sekarang hanya Mohonnya satu Emang masih ada Kesempatan rezeki Hanya ingin Mbak Ma Umrah Itu aja Insya Allah Semoga Allah Mudahkan Insya Allah Luar biasa Oke Bang Ini tadi kita cerita Sampai Tukang tahu tadi Bang Iya Seandainya Bang Jumpa lagi Apa yang ingin Abang ucapkan Apa yang ingin Abang lakukan Ini jumpa lagi Sulit ya Yang kami kata-kata Terima kasih Luar biasa Loh Pak Itu Sekaranya Mengerat wajah itu Tidak lupa Tetap ingat Dengan gaya Yang sederhana Naik kereta Yang biasa Mbak Groba Jualan yang Kok dibandingin Penghasilannya Mas Saya dulu Jauh Tapi Dia Tenang Wajahnya Selur Luar biasa lah Itu Dan setelah Hija Bahkan sampai sekarang Saya sekali ada waktu Kelilingi jalan Tanjung Dengan harapan Bisa berjumpa Berjumpa Saya menyampaikan Tantangan dia Saya mau wajah Dia Mungkin Apa yang bisa Bantu dia Dia butuh apa Bisa Kasihkan semua Masya Allah Mungkin Perantara Bapak itulah Saya bisa jadi Seperti ini Mendapatkan nikmat Yang Sulit Mengungkap Nikmatnya Nyaman Walaupun Dengan Kalau dulu Buang Segalanya Sekarang Buang Bukan segalanya Buang Tanya kebutuhan Artinya Kenikmatan Harta itu Sebenarnya Mungkin orang Mempikir Dengan banyaknya Harta Pikiran tenang Apa yang pingin Itu bisa tercapai Ternyata Ketenangan itu Bukan hanya Dari harta Bukan Sudah ngalami Sendiri Harta bukan Segala lain Gak bisa Menjamin Ketenangan Bahkan Ada harta Kita bisa Lalahin Bisa ini Bisa itu Mau Dengan Tanpa harta Tidak Sekarang Nyaman Alhamdulillah Gak enak Dengan harta Kenyaman yang cari Dengan harta Itu Main liburan Pulang liburan Sudah Selesai Selesai Karena orang Berpikir ini Bang Mau hijrah Kebanyakan Mohon maaf Ini Uangku banyak Mohon maaf Kalau abang Tadi hanya Petugas keamanan Sudah gajinya segitu Konon lagi Yang sudah Jabatannya lebih tinggi Luar biasa Puluhan puluhan juta Kalau di keluar Takut jadi miskin Takut jadi hidup susah Nah kalau menurut abang sendiri Apa nasihat abang Buat teman-teman yang Sampai saat ini Sudah tahu hukumnya Tapi masih belum keluar Karena takut tadi miskin Takut dan sebagainya Mungkin kalau dengan ucapan saya Mereka itu Tidak percaya Cuma Bila abang mencoba Apa yang saya rasa Nikmat yang luar biasa Belum peraku rasa Kan saya tahu Nya wak Dan jangan sampai Kita menyesal Kumosi ada waktu Ayo Kita ubah Jangan takut miskin Enggak Jangan takut miskin Allah Maha Kaya Insya Allah Ketenangan itu Yang kita cari Tenangan itu Kalau artar dunia Nggak ada apa-apa Nggak ada banding Kalau sekarang keseru milih Mau kasih harta yang dulu Bandingin sekarang Enggak Dan ngolak Lebih enak Gini Sederhana Apa adanya Nggak ada beban Nikmati ibadah nyaman Kumpul keluarga Mohon maafnya istri Nggak ada Tuntutan bang Kita harus kaya Nggak ada Bahkan macam pekatnya Menikahi dia itu Dengan mahar yang ala kadernya Tanpa pesta Hanya moda itu Sama guru ngaji sini Cepat menikah lagi Dalam sempurna ibadahmu Dengan apa nikahnya Saya udah nggak punya apa-apa Dengan bismillah Allah ada Jodohnya siapa Minta Allah Maha Kaya Minta Itulah Sholat Minta Ada yang jumpakan Tanya Mau nikah Mau kalau ada Sama itu Sipulan mau Apa dia Nggak usah tanya Itu malu kau Minta sama Allah Bismillah Ya mau Dulu rumah dia Dilangsa Cek Telpon Tanya mahar Ke orang tuanya Aku nggak jual Anakku Jawabannya Itu detak Sanggup jadi imam Jadi anakku Silahkan jemput Kemarin Atau jemput Aja tempus satu minggu Bawa mama Ayo berangkat Berarti Nggak lama prosesnya Nggak Sampai sana Dengan bawa cincin Yang Nggak seberapa Kalau ditengok hospital Itu nanya kayak Awat Sana Dateng Pagi Diajak Perkenalan Ini kantor kuah Diurus Surat-surat Pulang Akat Selesai Surat-surat pulang Selesai Itu aja Nggak dipersulit Nggak Alhamdulillah Nggak ada Tuntun-tuntun lain Sampai sekarang pun Nggak ada Tuntunan Tadanya bisa ibadah Bisa makan Nggak syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Rezik yang Sulit Bandingan harta Nggak apa-apa Nggak ada pikir Nggak ada pingin lagi Kayak Luar biasa Nah Mirsa Luar biasa Cerita dari Bang Ari ini Meninggalkan duniawi Yang sangat luar biasa Orang berlomba-lomba loh Bang Untuk mengejar harta itu Sekarang Kawan-kawan banyak mas Iya bener Orang ngejar-ngejar Ya mohon maafnya Nggak Halal Haram itu Ditabraknya aja Yang penting Dapat Dan kini abang Subhanallah Dengan Apa ya Ikhlas hati Tanpa ada rasa penyesalan Meninggalkan hal yang Luar biasa dulu Pernah abang capai Biar sampai saat ini Seandainya abang ditawari lagi Nggak mau Nggak Nggak mau Bahkan Ada rasa penyesalan Itu sangat besar Kenapa nggak ada dulu Itu ya Karena pas sempat saya rasa Sampai sekian tahun Kenapa nggak ada dulu Kayak gini nyamannya Nggak rasakan Dulu aja dapat uang Main-main aja Sekedar nyaman pulang Udah kerja lagi Dapat uang Hiburan Nyaman sebentar Udah Dan sekarang Nggak perlu riburan Udah nyaman Udah nyaman Udah nyaman Udah tenang Subhanallah Aindu Mirzani Pada dasarnya kita itu Yang dicari itu Kenyamanan hati Tapi orang berpikir Bahwasannya Kenyamanan itu Didapatkan Kalau kita banyak harta Padahal Tidak Dan itu abang Sudah melakukannya Dan sudah merasakannya Sudah merasakannya Kalau ditanya Kayak emang nikmatnya Nggak bisa dimukakan Berani Ayo Nikmati bareng Masya Allah Masya Allah Dan abang sekarang Bersyukur dengan kehidupan abang yang sekarang Bersyukur Alhamdulillah Oke Ada sebuah hal yang ingin Apa ya Dicapai Dalam waktu dekat ini Ini yang kebetulan Karena pengen Usahalan Mencari modal Untuk usaha di rumah Karena kehidupan anak sekolah Dan taragia sekolah Itu aja Berarti untuk Hanya sekedar menyambung hidup Sampai Kapan aja Kita datang Itu aja Enggak ingin berlebih Enggak ingin nyari yang Ngorbiwa Enggak Ngoyong-ngoyol Enggak Dicukupkan Bisa masukkan anak Ke pesantren Bisa Membangun ke tanah suci Udah cukup Itu aja Itu aja Masya Allah Semoga Allah mudahkan bang Amin Cita-cita yang sangat mulia Bisa Sampai ke tanah suci Luar biasa Oke bang Makasih Udah memberikan waktunya Ngobrol bareng kita semua Disini Ya harapannya Ya seluruh Pemirsa ini Bisa mengambil Pelajaran dari Kisah Bang Ari Ya Dari Kisah Perjalanan hidupnya Yang Mungkin kalau Cerita orang kampung Gaji Di atas 5 Atau sampai 6 juta Itu udah Wah banget Wah 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 Saat itu disini Pandang wah Dan Artinya Harta didapat Mohon maafnya Mungkin Pandangan orang pun Kalau kita Ngelihat Orang pun Hormat Dengan Kalau banyak Tapi kalau orang-orang Susah Biasa aja Biasa aja Beda pandangan Tapi itu bukan segalanya Bukan segalanya Itu hanya Kenikmatan mata Dua Tapi hati Subhanallah Oke Bang Makasih banyak Bang Ari sudah membuktikan Bahasanya harta Bukan segalanya Dulu banyak uang Kehidupan hancur Sekarang Mohon maafnya mungkin Bisa dikatakan Pas-pasan Pas-pasan Cukup-cukupan Tapi Ketenangan dalam hati Tentangan nyaman Nyaman itu ada Masya Allah Ibadah nikmat Bisa ibadah Bebas Bebas Insya Allah Makasih Bang Sudah berikan waktu Untuk berbagi kisah Inspirasi Buat seluruh pemirsa Kita Semoga saja Bagi para pemirsa Yang melihat Tayangan kita hari ini Menjadi Motivasinya Untuk mengajak orang Hijrah Ya mungkin Ada seorang yang misterius Jadi tukang tahu Mungkin Anda Tukang tahu berikutnya Yang akan mengajak Teman-teman kita Yang masih terjebak Dalam dunia riba Atau Mungkin Anda Yang sekarang Masih dalam Keadaan Yang berkecimpung Dalam dunia ribawi Jangan lama-lama Jangan takut miskin Karena ketenangan Yang kita cari Dalam dunia ini Oh hidup di dunia ini Sementara Bang Sementara Enggak selama-lamanya Bentar aja mungkin Udah di keker-keker Kita sama Malaikat Maut Hanya mimpi Hanya mimpi duniannya Sebentar aja Enggak terasa kita udah Tiga puluhan tahun Empat puluh tahun Atau mungkin udah Mau didatangi Sama Malaikat Maut Masya Allah Makasih Bang Semoga Apa yang Abang sampaikan Menjadi inspirasi Buat seluruh Pemirsa Nah Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga bermanfaat Tayangan-tayangan kita Yang kita Kampilkan di kesempatan kali ini Dan Mohon maaf Atas segala kekurangannya Tapi tutup dengan Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di episode berikutnya